Intro Sejatinya pemaknaan menang dan kalah pada pemilihan kepala daerah adalah masalah perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan. Selisih perolehan suara inilah yang kemudian menjadi substansi perkara dalam penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, agikat dari sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah suara, sehingga MK dalam melaksanakan penyelesaian perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah serentak 2020 ini pun melalui peraturan MK nomor 6 tahun 2020 menempatkan sebuah makna tersirat terkait persentase perolehan suara. Demikian disampaikan Wakil Ketua MK Aswanto dalam penutupan kegiatan bimbingan teknis hukum acara penanganan perkara perselisian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 bagi Perhimpuran Advokat Indonesia atau PRADI pada Kamis 12 November 2020. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi bagi 400 orang peserta yang tersebar dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Aswanto mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian perkara PHB Kada 2020 ini, MK tetap berpertahuan pada ketentuan pasal 158 Undang-Undang Pilkada, namun tidak menjadikannya sebagai penentu utama penyelesaian perkara. Dengan arti kata, MK tetap patuh pada ketentuan yang ada pada norma tersebut, namun untuk menentukan selisih suara yang telah ditetapkan penyelenggara pemilihan, maka mahkamah memeriksa lebih lanjut. Terkait dengan pengajuan permohonan perkara, Aswanto menyuruhkan agar para advokat yang telah mendampingi pemohon untuk dapat memperkuat alat bukti yang akan dijadikan dalam persidangan. Alat bukti adalah kunci penting dalam permohonan. Diakui oleh Aswanto, sebanyak apapun alat bukti yang nantinya dihadirkan pada persidangan, mahkamah telah memiliki teknik tersendiri dalam memeriksa alat bukti. Untuk memudahkan pemahaman peserta, Aswanto mengilustrasikan apabila yang terjadi adalah permasalahan perolehan suara di TPS, maka bukti yang harus dikeluarkan adalah bukti-bukti yang ada pada petugas di TPS atau KPPS. Panja Herawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.